Kooperasi Taman Martani Sejahtera kembali memberikan bantuan sarana air bersih, saluran pembuangan air limbah dan jamban kepada sejumlah warga kurang mampu di desa setempat. Pekan ini, Kooperasi Taman Martani Sejahtera di Kalasan Sleman, Yogyakarta kembali memberikan bantuan sosial bidang lingkungan. Bantuan sosial tersebut berupa pembangunan saluran pembuangan air limbah, sumur dan jamban. Bantuan tersebut diberikan kepada warga kurang mampu yang terkonfirmasi dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Ini program dari kooperasi untuk warga mimpin, unit pengelola lingkungan. Kan ada unit pengelola lingkungan yang tujuannya untuk memberi bantuan kepada warga mimpin kalau bentuk kegiatan lingkungan. Salah suatunya itu WC itu. Kooperasi Binaan Yayasan Daman Diri tersebut tiap tahun rutin memberikan berbagai bantuan sosial. Bantuan sosial Sarana Air Bersih dan Jamban merupakan program bidang pengelolaan lingkungan. Tahun ini, kooperasi memberikan bantuan jamban untuk dua kepala keluarga, tujuh saluran pembuangan air limbah, serta dua unit sumur. Dana pembangunan Sarana Lingkungan itu berasal dari sisa hasil usaha kooperasi. Hal ini sebagai bentuk komitmen kooperasi membantu warga kurang mampu di desanya. Muhawan Cendana TV mengabarkan dari Sleman, Yogyakarta.